Pemirsa hingga saat ini harga kacang kedelai di tingkat pedagang masih mahal, yang mana saat ini harga kedelai masih di harga 15.000 rupiah per kilonya. Harga tersebut dinilai mahal dari harga sebelumnya yakni 12.000 rupiah per kilonya. Hal ini pun membuat penjualan kacang kedelai sepi pembeli. Kacang kedelai merupakan bahan dasar membuat tempe dan tahu, namun saat ini harga kacang kedelai justru masih mahal dan membuat para pedagang tidak berani menstok banyak kacang kedelai karena ditakutkan akan merugi sebab saat ini penjualan kacang kedelai sepi. Salah seorang pedagang di pasar tanggo Rajo Ilir Hamka memenarkan hal tersebut, bahkan menurutnya modal kacang kedelai juga cukup tinggi sebab untung dari penjualan kacang kedelai hanya berkisar 1.500 per kilonya. Selain itu, ia pun tidak berani menstok terlalu banyak kacang kedelai, dikarenakan sebagian pembuat tempe dan tahu memilih membeli kedelai langsung di agen ketimpang di pasar. Sebelumnya cuma berapa kemarin itu, Bang? 14. Berarti kalau ini, tapi agak mahal juga lah, Bang, hargo segitu itu ya? Tengang lah kalau 14 itu karena belinya 13. Kalau penjualan sendiri bagaimana, Bang? Kalau kedelai ini ada pengaruh ini sepi atau bagaimana ini? Sepi, Bang. Yang penting, ada pembeli. Kalau rata-rata banyak apa nih, Bang, kedelai ini? Tempe atau apa? Banyak orang beli untuk tempe. Tempe ya? Kalau untuk kedelai tahu itu jarang. Jarang ya? Ayu-ayu itu orang kita jauh yang beli. Terus tempe. Untuk makan anong, bikin tempe. Sementara penjual tempe dan tahu yang dimengatakan. Hingga saat ini, untuk penjualan tahu dan tempe masih cenderung normal atau tidak ada kenaikan di tingkat pedagang. Jarang 10 tempe. Kalau tempe? Tempe macam-macam. Ada yang Rp. 2.000, ada yang Rp. 6.000, ada yang Rp. 7.000. Berarti harganya standar lah, Kak ya. Tidak ada kedelai naik pun, tidak ada pengaruh lah ya. Ya, cuma... Ukuran mungkin kalau tempe ya. Dikecilin ya kalau tempe ya. Kalau penjualan biasalah, Kak ya. Tidak ada pengaruh lah ya. Surya Purniawan, Jek TV, melaporkan.